Menteri Sosial Idrus Marham meninjau lokasi kebakaran di Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Mensos berjanji akan memenuhi kebutuhan para korban. Selain meninjau lokasi kebakaran, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan senilai 735 juta rupiah bagi 500 kepala keluarga yang menjadi korban dalam insiden kebakaran di Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Namun para korban juga mengharapkan uluran tangan pemerintah agar bisa mendapatkan tempat tinggalnya kembali. Jadi, merintah akan berupaya memberikan solusi kepada para korban agar bisa mendapatkan tempat tinggal. Saya sudah minta tadi kepada Pak Bambang, Pak Deputi, untuk segera membicarakan dengan Pak Gubernur, untuk segera membicarakan dengan Pak Wagyu, karena ini adalah pasum dan ini dulu tentu pasum dari PT Taman Kota. Ya, Taman Kota. Apakah masih ada tanggung jawab PT Taman Kota, ataukah sudah tidak? Kalau masih ada, ini perlu kita telusuri semuanya. Ya, kalau tidak, tentu kita mengambil langkah-langkah. Tetapi pesan Pak Jokowi, kata kepada saya selaku Menteri Sosial, pastikan kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, pastikan bahwa tidak merugikan rakyat, tidak merugikan...